Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju official pada hari ini saya sedang melakukan pemanenan semangka Madrid F1 semangka ini saya panen pada usia 55 hari setelah tanam jadi pada umur 55 hari semangka ini bisa dipetik namun milih yang super atau khusus yang besar-besar sementara ini adalah melon pertiwi jadi di umur ke 57 karena selisih satu hari di umur ke 57 melon sudah banyak yang masak pohon seperti ini seperti inilah kalau melon pertiwi masak di pohon jadi warna kuningnya benar-benar sempurna namun ini khusus untuk buah yang di bawah jadi yang di bawah sekali dia akan cepat matang jadi di umur 58 dia sudah masak pohon pada kondisi normal jadi bukan karena di etral namun karena matang alami kemudian untuk semangka ini dibilih yang super atau grid A jadi khusus grid A pengambilan sekitar 3 ton jadi pada hari ini semangka grid A diambil 3 ton saya perkirakan untuk total keseluruhan grid A sekitar 7-8 ton cuma pengambilannya bertahap jadi hari ini diambil 3 ton kemudian bisa besok bisa lusa tergantung permintaan jadi kapan pun ada permintaan asalkan harga cocok bisa diambil atau dipetik ada pun untuk pengambilan hari ini atau saat ini ini untuk supplier supermarket jadi ini khusus untuk supermarket memang permintaannya untuk yang besar-besar dari grid A tentu saja besar kemudian bulat dan juga kulitnya bersih, mulus kemudian juga brick atau tingkat kemanisannya untuk semangka ini kemarin pada saat umur 52 sudah dilakukan tes tes brick jadi kemarin bricknya sudah 11 pada umur 53 hari jadi pada hari ini umur 55 hari tidak dilakukan tes lagi karena sudah yakin sekali bricknya sudah jauh melampaui dari batas minimal jadi mungkin bricknya ada 12 atau 13 dan brick segitu sudah sudah cukup tinggi kalau untuk semangka seperti yang terlihat di sini mantap ini besar-besar kemudian juga untuk penih madrid ini kelebihannya pada berat atau bobot jadi buahnya sangat berbobot dibandingkan dengan benih yang lain jadi mungkin setiap benih punya kelebihan sendiri sendiri ada pun untuk penih madrid ini jadi dia beratnya beratnya beda dibandingkan dengan penih lain dan juga dia tahan simpan jadi tidak khawatir buah bobot kalau tidak buru-buru dipanen ini jadi ini kalau kalau full ini satu cold diesel tapi cold diesel yang bak pendek ini full sekitar 3 ton jadi bukan cold diesel yang bak tinggi ini bak pendek sekitar 3 ton ada pun untuk ongkos pikul jadi ya tenaga pengangkut ini dari lahan sampai ke pinggir jalan ini sebenarnya lokasi tanamnya ini dekat dengan jalan namun karena sawahnya luas dan memanjang maka di bagian ujung yang bagian ujung tentu saja jaraknya lumayan jauh makanya ini ongkosnya juga lumayan mahal 160 ribu per per ton jadi setiap tonnya 160 ribu biasanya kalau di pinggir jalan persis itu bisa 100 ribu per ton jadi seperti yang saya uraikan dalam perawatan tanaman semangka di video-video sebelumnya kalau kita telaten atau kita mau memangkas ranting-ranting jadi semua ranting-ranting dipangkas maka dampaknya akan terlihat pada buah semangka jadi buahnya besar-besar ya ini contoh jadi di pecah satu warnanya merah sudah cukup merah tandanya semangka ini sudah cukup umur untuk dipanen jadi kalau penanaman semangka ini kita telaten untuk memangkas ranting-ranting sama seperti melon kalau terlambat memangkas ranting maka pada saat kalau misalnya pada saat fase pembesaran buah nutrisi atau buuk banyak terseram untuk pertumbuhan ranting maka buahnya juga tidak akan maksimal besarnya jadi memang ranting-ranting itu perlu dipangkas atau dikurangi agar pembesaran buah bisa maksimal dan juga kalau ranting bersih kemudian daun tidak terlalu rimbun daunnya juga dikurangi itu akan terlihat daun akan mekar atau akan menjadi lebih kokoh dan hasilnya seperti yang ada di sini jadi semangkannya besar-besar lumayan banyak yang masuk grid A mungkin bisa lebih dari separuh karena memang buahnya lumayan banyak jadi ada yang tiga dua tiga dua tiga kalau kalau ingin super semua bisa dibuahkan satu per pohon lebih mudah untuk mendapatkan kualitas super jadi ini ini melon pertiwi yang masak pohon dia sudah jatuh-jatuh saya kumpulkan ini nanti ada sendiri pedagang lokal yang siap mengambil jadi katakan ada dua kintal atau tiga kintal ini ada pedagang yang siap mengambil dan juga untuk penjualan sangat sangat mudah kalau melon terlihat kuning matang seperti ini kuningnya pure seperti ini penjualannya sangat mudah jadi tidak usah khawatir kalau melon sudah tua kemudian ada yang masak pohon kemudian ada yang jatuh berjatuhan seperti ini misalnya satu kintal dua kintal dikumpulkan saja ditawarkan ke pedagang lokal ini pasti mau kalau kondisinya bagus seperti ini jadi tidak usah buru-buru karena masih umur 58 57 untuk perdiwinya jadi setidaknya umur 60 kalau 60 itu sudah merata jadi tuanya merata apalagi kalau di atas 60 kemudian di atrel atau dimatangkan maka hasilnya akan sangat bagus namun untuk yang buah di agak ke bawah kalau misalnya matang duluan ya dikumpulkan seperti ini kemudian dijual ke pedagang lokal tidak masalah jadi tidak ada yang terbuang sia-sia cuman kalau dibiarkan di lahan kemudian nunggu panen kelamaan nanti keburu busuk buahnya jadi sangat sayang padahal buah yang masak pohon ini rasanya sangat manis dan juga segar jadi pemanen yang baik seperti ini jadi buah tidak berlama-lama berada di tumpukan atau di bawah jadi begitu selesai diangkut dari lahan sampai ditumpukan di pinggir jalan ini langsung ditimbang langsung naik mobil ini lebih bagus untuk menjaga kualitas buah terkadang kita sering menjumpai jadi dari lahan itu langsung diangkut semua pokoknya diangkut semua ke pinggir jalan menumpuk disini dibiarkan menumpuk kepanasan kemudian berbenturan satu sama lain itu belum lagi nanti dalam pengangkutan ada resiko rusak juga kalau penentaknya tidak bagus jadi yang bagus seperti ini diangkut tidak usah menunggu banyak langsung ditimbang langsung dinaikkan langsung ditata di mobil semangatnya tidak banyak yang menumpuk di bawah karena memang supaya cepat dan juga menjaga kualitas buah seperti ini buah itu kalau besar-besar ini untuk menuhi timbangan itu cepat jadi timbangan cepat penuh tahu-tahu tonasinya dapat banyak beda dengan buah yang kecil-kecil untuk menuhi timbangan ini lama sekali jadi buahnya banyak tapi kecil itu justru tonasinya dikit dapat uangnya juga sedikit mending buahnya besar-besar seperti ini walaupun tidak banyak tapi ketemunya nanti hasil akhirnya tonasinya lebih tinggi dan itu saja dapat uangnya juga lebih banyak dan untuk pemanenan semangka ini dipergirakan sampai sore namun karena kalau untuk permintaan pedagang-pedagang lokal malam pun saya layani jadi misalnya ada yang minta dikirim malam habis maghrib atau habis isa tetap dilayani kalau hanya dua kintal atau lima kintal tetap dilayani juga jadi bisa jadi ini nanti sampai sore atau bahkan sampai malam dan dilanjutkan lagi sewaktu-waktu jadi menunggu order kalau misalnya sewaktu-waktu ada yang order entah itu satu ton atau dua ton yang meninggalkan cocok misalnya besok tiba-tiba ada order atau permintaan maka besok mentek lagi karena stok di sawah masih banyak ini stoknya masih banyak dan juga kondisi buahnya masih bagus pohonnya masih masih sehat jadi gak perlu khawatir buahnya rusak ini seandainya tahan sampai satu minggu pun buahnya tidak khawatir rusak baiklah sahabat petani maju terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh